hari ini soalnya tahapan udah mulai kan jadi tentu ada partai-partai yang meninggal ke bawah dirugikan karena mereka gak siap secara band party, yang kedua mereka gak punya logistik yang dikuat juga untuk mencampanjikan partai ke masyarakat kalau misalnya langsung mendagak si agenda tertutup tentu partai-partai gak mau para caleg gak mau menggunakan uang mas apakah partai mau memberikan uang kepada logistik kepada para caleg untuk menggerakkan mesin partai ini juga akan melemahkan partai yang meninggal ke bawah tapi partai-partai yang meninggal ke atas memiliki band partai yang kuat, logistik yang kuat ini tidak diuntungkan, maka mereka punya sumber daya yang bisa mereka gerakkan untuk mendapatkan posisi daerah-daerah sawar untuk bisa dipilih oleh masyarakat